Sebagai upaya menguatkan relasi dengan SMK dan dunia usaha, Politeknik Negeri Bali menggelar pameran produk kreatif dan inovatif 2021 yang menampilkan potensi dari hasil karya terbaik siswa SMK pihak kampus dan dunia industri. Pameran yang dilaksanakan selama tiga hari ini dibuka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim secara virtual. Bertempat di Gedung Widya Padma, Politeknik Negeri Bali, Kampus Bukit Jimbaran, Kutus Selatan, Badung, Politeknik Negeri Bali menggelar pameran produk kreatif dan inovatif 2021. Pameran yang menampilkan karya terbaik mahasiswa dari enam jurusan di Politeknik Negeri Bali, siswa dari 14 SMK di Bali, dan tiga pelaku dari dunia industri ini dilakukan secara hybrid dari masing-masing sekolah dan dunia industri. Pameran produk kreatif dan inovatif digelar untuk menguatkan relasi dengan SMK, dunia industri, dan kampus Politeknik Negeri Bali. Ini penting dilakukan dalam upaya menjalin kemitraan yang kuat, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Kegiatan pameran yang dibuka secara daring oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Agustus 2021. Pameran yang didukung penuh Bank BPD Bali ini, menghasilkan beberapa karya luar biasa dari para siswa SMK dan mahasiswa PNB, seperti prototipe mobil listrik, prototipe parkir bertingkat, mesin destilasi alkohol, konstruksi bangunan, robotik, smart farm, kreasi olahan arak nanas, dan tutup isolator. Inisiatif ini sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, khususnya program SMK Pusat Keunggulan dan Kampus Merdeka Vokasi. Saat ini peningkatan mutu pendidikan dan lulusan vokasi didorong oleh Lincoln Match yang benar-benar berjodoh. Artinya kolaborasi antara satuan pendidikan vokasi dan industri terjadi secara holistik. Inilah potensi besar SMK, inilah potensi besar Politeknik Negeri Bali, inilah support industri yang luar biasa kepada kami. Maka kita kolaborasikan bersama, sehingga ini akan menjadi kekuatan besar untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kedepannya kita bisa membangun sinergi bersama-sama, kemudian bagaimana produk-produk hasil daripada pendidikan vokasi ini bisa dipasarkan, kemudian bisa membangun produk-produk kreatif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kami kerjasama kami dengan Politeknik ini, dengan SMK-SMK sebali, untuk meningkatkan kompetensi dari anak-anak, sehingga ada program yang namanya SMK D2 Pastre. Pameran produk kreatif dan inovatif ini akan digelar rutin setiap tahunnya dengan target dapat membangun sinergi antara SMK, dunia industri, dan kampus PNB. Pameran produk kreatif dan inovatif ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing, sehingga tercipta SDM yang unggul dari hasil pendidikan vokasi ini. Dari Dinpasar, Deo Partike, INews, melaporkan. Dari Dinpasar, Deo Partike, INews, melaporkan.